Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Fosan Project Kreatif Dalam video kali ini saya akan menambahkan sebuah indikator sen di motor Honda Beat Carbu ini Cara yang akan saya lakukan ini berlaku untuk semua jenis motor Mau itu Honda, Yamaha, Suzuki dan yang lainnya Di sini saya hanya membutuhkan sebuah speaker buzzer Buah buff ball yang seperti ini Ini saya beli di toko listrik yang menjual komponen-komponen elektronik Atau yang menjual spare part elektronik Harganya kemarin saya beli Rp6.000 Dan saya hanya membutuhkan sebuah speaker buzzer ini saja Dan speaker buzzer ini yang speaker buzzer 12V Bisa menggunakan speaker buzzer yang kemaskannya warna putih Atau speaker buzzer yang ukurannya kecil Asal dia bisa bekerja di tegangan 12V Atau kalau sobat-sobat kalian susah untuk mencari sebuah speaker buzzer Di toko-toko terdekat Bisa mencari di toko online Di toko online seperti Lazada, Bukalapak, Sopi dan lain-lainnya itu banyak Kata kunci pencaharannya itu adalah speaker buzzer 12V Dan ini suaranya yang suara terus-menerus bukan yang putus-putus Dan untuk pemilihan jenisnya itu Pilih jenis speaker buzzer yang suaranya terus-menerus bukan yang putus-putus Yang seperti saya sebutkan tadi Saya hanya membutuhkan sebuah speaker buzzer ini Yang akan saya pasang pada speaker buzzer motor Dan pemasangannya ini tidak perlu untuk mengganti speaker motor Bisa menggunakan speaker standar motor Ataupun speaker aftermarket yang telah diganti Dan tidak perlu menggunakan dioda Ataupun penambahan kabel Cukup speaker buzzer ini saja Bagaimana cara pemasangannya? Simak terus video ini Pertama-tama saya harus mencari dulu Dimana letak flasher pada motor ini Biasanya di motor itu Letak flashernya ada di bawah jog Atau di bagian bodi samping motor Atau di bagian bodi depan Di dalamnya di sini Ataupun di bagian batok kepala motor Di setiap motor berbeda-beda peletakan flashernya Dan ada juga yang letaknya di bagian bawah sini Kalau di motor Honda Beat Carbo ini Letak flashernya di bagian batok kepala Di bagian dalamnya ini Kalau yang untuk Honda Beat Fi juga di bagian sini Kalau di Yamaha Smell ada di bagian dalam bodi depannya ini Atau bingung cara mencarinya Dimana flashernya send pada motor Tinggal dinyalakan saja sendnya Dan dengarin detak sendnya Saya akan coba tunjukkan darahnya Ini motor saya kontakkan on Kemudian saya nyalakan sendnya Pada saat send menyala Itu kan ada detakan Dan detakan itu adalah detakan dari flashernya Tinggal dicari sumber suaranya itu di bagian mana Kalau di sini kan bisa didengar Kalau sumber suaranya di bagian batok depan ini Atau batok kepalanya ini Saya mendengar di dalam ini ada sebuah detakan Dan pada saat send dinyalakan Berarti itu adalah detakan dari flashernya Di sini saya akan membuka dulu Dan mengakses flashernya untuk memasang speker Atau memasang indikator suara sendnya Dan di sini batoknya akan saya buka dulu Untuk mengakses Bautnya ada di bagian Di bagian sini Kiri kanan Lalu di bagian sini Kiri kanan Kemudian setelah dibuka bautnya Tarik batok atau kepala motor Nah di sini batok kepalanya sudah saya buka di motornya Kemudian di sini saya akan cari flashernya Dan flashernya ini dia Ini masih menggunakan flashernya standar motornya Atau flashernya bawaan yang seperti ini Pada flashernya ini tidak perlu dipotong kabel Ataupun tidak perlu penambahan lainnya Hanya memasang speker buzzer yang saya sebutkan tadi Dan di sini untuk pemasangan kabelnya Dari speker buzzer ke flashernya itu tidak boleh terbalik ya Di speker buzzer ada 2 kabel yang warna merah adalah kaki positif untuk speker buzzernya Kemudian yang hitam ada kaki negatif pada speker buzzernya Pada flashernya standar motor juga ada 2 kabel di sini Atau 2 kaki Yang kaki B dan kaki L Ini ada tulisannya di bawahnya Ini kaki B Kemudian ini kaki L nya Di sini saya akan coba untuk memasukkan kabel dari speker buzzer ke soket flashernya Jadi tidak perlu untuk memotong atau mencok kabelnya Cukup ditusuk dan tancap saja Nah di sini untuk kabel positif speker buzzernya itu disambung ke kaki B pada flashernya Jadi nanti pemasangan seperti ini Yang kabel positif speker buzzer ke kaki B pada flashernya Kemudian kaki negatif atau kabel negatif yang warna hitam ini pada speker buzzer Ini disambungkan ke kaki flashernya yang L Jadi yang kaki negatif pada speker buzzer atau kabel negatif pada speker buzzer yang warna hitam ini disambung ke kaki L pada flashernya Jadi di sini saya akan coba lihat di mana lubang pada soketnya Berarti ini kaki B Berarti di sini lubang untuk kaki B nya Kemudian yang ini kaki L nya Jadi kabel positif spekernya saya masukkan ke sini Ini ada cowokan kabel di sini Di kabel spekernya dicok sedikit seperti ini Kemudian saya masukkan ke sini Nah seperti ini ya Ini yang dari soket atau lubang kaki B pada flashernya yang bagian ini yang L nya tadi disini Setelah seperti ini masukkan dan tancap lagi flashernya Oke jadi speker buzzernya telah saya pasang di bagian kaki flashernya Sekarang sudah seperti ini Lalu saya akan coba menunjukkan hasilnya bagaimana Sini saya letakkan seperti ini saja Kalau sudah fake ini sebaiknya di lem atau direkatkan ke bagian sininya Atau bisa menggunakan atau rekatkan menggunakan kabel tis Saya coba letakkan seperti ini saja dulu Nah saya akan tunjukkan bagaimana hasilnya Jadi saya posisikan kontak on Saya coba untuk menyalakan salah satu sen Oke dia bunyi seperti itu ya Ini untuk sen kanannya Sen kanan menyala Sen kiri tetap Dan spekernya berbunyi Saya coba untuk ke sen kiri Oke posisi sudah ke sen kiri Sennya menyala sebelah kiri dan kanan tetap Jadi tidak bentrok ya Arus dari sen kiri dan sen kanan Setelah saya memasang spekern buzzer seperti ini Nah pemasangannya simpel ya Tidak perlu memotong kabel Tidak perlu penambahan lain-lainnya Cukup mencambungkan seperti ini Atau bisa menyambungkan dengan mencok kabel Tapi seperti ini lebih praktis lagi ya Dan disini saya hanya menggunakan sebuah flasher standar di motor Jadi walaupun flasher standar Dia tetap bisa dipasang Apakah cara seperti ini bisa dipasang ke motor Dengan flashernya sudah diganti Seperti flasher yang aftermarket Yang mereknya CR7, GPS, Spectrum dan lain-lainnya Dan saya akan coba Disini saya menggunakan flasher aftermarket CR7 Yang ada setelan kedipnya di bagian bawah sini ya Apakah menggunakan flasher sen yang aftermarket Bisa menggunakan cara ini membuat sebuah indikator suara sen di motor Saya akan coba tunjukkan Disini flashernya saya akan coba cabut lagi Dan saya akan gunakan flasher stand aftermarket CR7 Oke flashernya sudah saya ganti dan terpasang disini Sekarang kita coba hasilnya Saya ubah kontak ke on Kemudian saya nyalakan standnya Oke sekarang menyala ya Menggunakan flasher aftermarket pun bisa menggunakan cara ini Sen kiri tadi saya nyalakan Coba saya ubah ke sen kanan Sekarang sen kanan yang berkedip dan sen kiri mati Dan dia arus sen kiri dan sen kanan tidak bentrok Dan bagian belakang tetap normal seperti biasanya Nah berarti cara ini bisa diaplikasikan ke semua jenis motor Dan bisa digunakan pada flasher standar maupun flasher yang sudah diganti dengan aftermarket Di flasher aftermarket ini ada sebuah setelan kedip Disini di bawahnya ada potensio yang diputar Apabila diputar itu akan efek kekedipan pada lampu sennya Tapi apakah kedipan lampu sen yang telah diputar ini Nanti apakah berpengaruh dengan hasil suara pada speaker buzzernya Saya akan coba tunjukkan disini Nah disini saya akan coba putar potensio pada setelan kedip flashernya Saya nyalakan sennya kemudian saya putar Nah jadi setelah saya putar setelan kedip pada flasher sudah saya ubah Ini ubahnya ke setelan kedip cepat ya Seperti ini sennya berkedip cepat Speaker buzzernya juga berkedip cepat Berarti dia berpengaruh hasil suaranya Apabila flasher aftermarket yang ada setelan kedipnya itu diatur setelan kedipnya Permasalahnya ada satu lagi disini speaker buzzernya cukup besar suaranya Ini bisa mengganggu apabila berkendara suaranya tidak enak dengar apabila seperti ini terlalu keras Cara mengatasinya pertama bisa menggunakan resistor penahan tegangan kabel positif pada buzzernya Gunakan resistor ukuran 220 ohm 280 ohm ataupun yang 300 ohm Semakin tinggi dia akan semakin kecil suara buzzernya Tapi cara itu akan sangat susah juga ya Karena kita harus mencari lagi resistor untuk memperkecil suara buzzernya Cara lainnya itu dengan menutup bagian atas pada buzzernya ini saya akan coba menutupnya menggunakan isolasi Bagian atas speaker buzzernya akan saya tutup menggunakan isolasi Disini bagian atasnya saya tutup disini Nah dia mengecil suaranya Disini suaranya sebenarnya sudah pas ya tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil Apabila masih besar juga suaranya tampakan lagi isolasinya dengan menimpa isolasi yang sebelumnya Oke dia semakin mengecil suaranya Dan apabila kurang lagi gunakan double tip rengkatkan ke bagian sini Jadi untuk penambahan sebuah indikator send di motor hanya menggunakan buzzer ini saja Dan tidak perlu menggunakan dioda atau penambahan kabel ataupun memotong kabel pada motor Cukup menggunakan ini saja tusuk dan tancap ke socket buzzer send Maka send di motor bisa ada suaranya Dan ini bisa membuat kita tidak lupa lagi dalam mematikan send Karena kalau di jalan raya itu banyak pengendara motor yang selalu lupa untuk mematikan sendnya Dan pengendara lainnya pun jadi keliru Oke sobat mungkin begitu saja video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bagi sobat yang belum subscribe Untuk subscribe channel ini Agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info dan tutorial lainnya kepada sobat-sobat sekalian Dan jangan lupa juga untuk like video ini Komentar di bawah apabila ada pertanyaannya Sampai jumpa di video berikutnya See you next time Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya